Oke guys ya, kembali lagi disini bersama aku, Alekir. Gimana nih kabarnya para bocil kematian penghuni backroom yang sering ngehalu jadi hero di dalam game? Bayangkan kalau kalian jadi salah satu tokoh di game, tapi tiba-tiba kalian masuk ke sebuah backroom. Dimana disana ada monster biru dajal menakutkan yang meneror kalian. Apatkah mental kalian siap atau bakalan kena mental? Karena hari ini aku mau bawain film berjudul A.O. Oni 2014 season yang pertama. Film ini diadaptasi langsung dari game horror Jepang berjudul sama yang tentang game survival gitu. Gamenya sendiri udah nongol sejak tahun 2008 dan jadi game hits pada masanya. Kalian pasti familiar kan sama wajah JPG ini yang sering menghantui backroom para gamers? Nah ini nih asal usulnya, simak baik-baik sampe ending ya. Karena sumfah dah, membangongkan banget. Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil cambilan bapak. Eh, gak puasa kamu. Iya pah. Anak koplak buat posisi kayang. And welcome to upload Alekinplot. Suatu hari ada bocah SMP bernama Naoki. Naoki lagi dengerin pengamen pinggir jalan sampe akhirnya... Dia malah nyeruduk truk yang lagi ngepot sampe dia berakhir jadi babi guling dong. Naoki sengaja COD-an sama malaikat maut karena gak kuat dibully di sekolah, guys. Singkat cerita, ada kakak dari Naoki bernama Ana yang lagi nebarin bunga ke tempat adeknya COD-an sambil nahan nangis. Sehabis kelar bacain Yassin, Ana ingin pulang tapi malah salfok sama tiga cowok yang baru lewat. Dua murid sok krat itu adalah kang begal sekolah bernama Takuro yang lagi malakin Shan, si bestiwibunya, guys. Karena tiap kali Ana ngeliat Shan, dia selalu keinget adeknya yang juga adalah korban bully dulu. Makanya Ana selalu baik ke Shan meskipun mereka gak sefrekuensi karena Shan ini demennya sama yang dua dimensi. Dia juga hobi ngoding game, guys. Sekarang dia lagi mamerin game buatannya tentang game survival horror yang bentar lagi rilis. Tapi bukannya dengerin penjelasan si Shan, Ana malah salfok ke tangan si Wibu yang ada tato manualnya dong. Luka itu nandain kalau si Shan ini suka nyelakain diri meskipun dia gak pernah ngaku. Sehabis selesai ngobrol, Ana ngajakin Shan pulang bareng tapi si bocah Wibu masih pewek dan nyuruh Ana pergi duluan Ae. Tapi gak berapa lama sehabis Ana pergi, tiba-tiba muncul si Takuro ngerampas laptopnya dia dong. Shan yang gak terima nyoba nyopet balik laptopnya sampai Ana denger suara ribut-ribut mereka. Singkat waktu, besoknya Takuro maksa Takeshi, Mika, dan Shan buat ikut dia ke sebuah rumah tua sambil bawa kardus segede kandang macan. Rumah itu dikenal angker dan ada penunggunya tapi si Takuro yang suka ngide kesitu guys. Mereka pun masuk ke pekarangan dengan Takuro terus ngegeret kardusnya tanpa mau gantian. Tanpa mereka tahu, Ana diem-diem ngintilin mereka dari belakang buat mata-matain keadaan Shan kali aja dia dibully lagi. Sesampainya di pekarangan, Takuro CS papasan sama cowok bermasker yang bernama Hiroshi. Hiroshi adalah cowok prik yang terobsesi sama serangga dan lagi pengen nemu jenis serangga baru buat di koleksi. Dia pun tiba-tiba malah random ngasih kuliah 1 SKS tentang kupu-kupu yang bermetaforfosis dari ulat ke pompong lalu jadi kupu-kupu yang indah. Si Takuro yang gak suka sama penjelasan itu pun pengen nabok sampai akhirnya. Pintu rumah itu malah kebuka sendiri. Bukannya takut malah ngebikin Takuro tambah kepo dong. Si Takuro pun langsung geret kardus bawaannya ke dalam. Tapi disini terlihat kalau cuma Takuro yang pemberani sisanya mah pada bernyali upil semua hilih. Tapi para pejantan itu pun akhirnya terpaksa masuk juga karena gak mau dicap-cupu sama Mika dan Takuro. Eh baru Ae nyampe dalam mereka langsung denger suara piring pecah yang asalnya dari lantai atas dong. Hiroshi nekat naik ke atas nyari asal suara ninggalin Takeshi dan Shan sendirian. Duo Hello Kitty ini pun akhirnya ngikut jejak Hiroshi sementara Ana berhasil masuk ke rumah itu tanpa yang lain tahu. Pas si Ana udah masuk tiba-tiba pintu ketutup sendiri sampai bikin Ana jantungan guys. Dan gak lama hape Ana dan yang lainnya bunyi sendiri karena ada nomor gak dikenal nelpon mereka barengan. Tapi cuman si Shan doang yang gak ditelepon sama nomor itu guys. Ana pun nyoba ngebuka pintu itu tapi gak bisa-bisa kayak udah dikunci dari luar dong. Karena udah kejebak si Ana jadi kepaksa buat masuk bareng teman lainnya. Takeshi yang udah ketakutan setengah mati di ruangan tengah denger ada suara aneh yang ternyata... Dari penampakan aneh yang ngintipin mereka guys. Bulu ketek Shan pun ikutan merinding sampai dia gak sengaja jatohin vas yang malah bikin Takeshi ngacir dan papasan sama Ana dong. Karena yang lain pada ketakutan merinding disco mereka pun sampai peduli bagong lah sama kedatengan Ana. Si Takeshi histeris banget ngira kalau dia dikejar hantu padahal itu cuma si Shan. Takeshi pun sampai tancap gas bikin banteng Takeshi nyari tempat ngumpet yang aman dari keluarga Kunti. Sehabis ditinggal sendirian Shan kaget banget kenapa Ana bisa ada di rumah ini padahal gak diajak. Shan ngespil kalau baru aja dia dan Takeshi ngeliat penampakan dan pengen kabur dari sana. Tapi itu sia-sia karena pintunya gak bisa kebuka sama sekali guys. Ana pun nyuruh mereka kumpul aja dan nyari cara keluar bareng-bareng daripada solo player gini kan. Sedangkan di atas Hiroshi akhirnya nemu piring yang tadi jatoh tapi ada yang aneh guys. Pecahannya penuh lendiri ingus netes yang entah dari mana asalnya. Hiroshi makin kepo dan ngira semua ini berasal dari misteri penampakan penunggu rumah tua. Di sisi lain Takuro dan Mika pergi ke ruang bawah tanah lewat pagar besi ini guys. Mika pun ditinggal sendirian karena Takuro mau ngecek kondisi bawah. Mika yang gabut pun milih buat pergi ke ruang sebelah tapi dia malah lihat ada jendela yang goyang dumang sendiri guys. Yang pas dicek ternyata... Mata segede bisul natap balik Mika yang auto kabur sampai kecepirit guys. Untungnya dia ketemu sama Hiroshi dan nyoba nenangin dia yang udah keringet dingin. Sampai akhirnya mereka denger ada suara berasal dari lemari bawah yang ternyata... Cuman si Takeshi yang lagi ngumpet dong. Si Takeshi sengaja semedi di dalam lemari karena yakin kalau di rumah ini ada hantu. Makanya dia berlindung dari kejaran hantu yang bisa-bisa bikin dia mati berdiri. Karena dia cuma mau ngedok disitu doang Mika dan Hiroshi pun terpaksa ninggalin dia dan berjanji akan balik. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Ana dan mereka mutusin ke lantai atas berempat meninggalkan si banteng Takeshi. Sampai akhirnya doa Takeshi terkabul karena ada suara Takuro dari luar yang ngajakin pulang guys. Takeshi pun langsung ngebuka pintu lemari tapi ternyata... Justru yang nongol ceker monster yang langsung nembus pala Takeshi yang seupil. Temen-temen lain yang mendengar teriakannya pun langsung lari nengokin Takeshi yang udah kesetanan dan akhirnya... Si Takeshi udah lebih dulu inalilahi karena dimukbang sama si monster guys. Ngeliat Takeshi yang udah jadi remahan peyek. Mereka pun ketakutan dan menginterogasi Mika yang nyembunyiin sesuatu. Mereka yakin Mika tau alasan kenapa Takuro ngajak mereka ke rumah tua ini. Tapi si Mika gak mau ngespill guys. Di antara mereka semua, Sean yang paling terpukul sama kematian Takeshi. Karena ternyata kejadian barusan mirip sama isi gamenya dong. Mika yang barusan diintrogasi langsung hibrid nemuin Takuro... Buat ngabarin kalau Takeshi baru inalilahi dimakan monster. Tapi si Takuro malah ngira kalau Mika itu halu doang dan lanjut nyedot garpit santai bae. Takuro nyuruh Mika balik ke atas karena bentar lagi dia bakal ngelesain misinya yang misterius banget. Ujuk-ujuk Mika malah meluk Takuro karena dia sebenernya lagi nyolong kunci di kantong jaketnya guys. Sehabis ngibulin Takuro, Mika langsung bawa pergi kuncinya. Berbeda dengan si Mika yang mau keluar secara manual, Ana dan Sean lagi nyoba mecahin teka-teki berdasarkan game yang dibuat Sean. Sean dan Ana sama-sama narik buku dari rak yang ternyata... Beneran berhasil ngasih mereka clue baru dari buku yang barusan jatuh guys. Buku itu berisi kunci mirip banget sama yang ada di isi game Sean. Tapi mereka tiba-tiba ngedenger suara dari balik pintu yang bikin mereka lari terketar-ketir. Sementara si Mika lagi berusaha nyolok pintu pake kuncinya si Takuro. Tapi gak ada hasil guys. Mika yang udah mengcapek duluan berasa lagi dipelototin orang dari jauh. Ngebikin jiwa Dora The Explorer-nya meronta-ronta. Dia udah takut duluan karena bener ae. Dia lagi diintipin ini guys. Si monster niruin suara Takuro. Ngebikin Mika ngumpet dalam jamban sambil nahan-nahangis guys. Hiroshi ikutan gedor-gedor dari luar ngajak Mika keluar. Tapi sayang si Mika udah seujon duluan ngira itu si monster Jahanam guys. Karena Mika masih nyender mulu disitu. Akhirnya... Ana dan Sean pake kunci yang tadi udah mereka dapetin buat buka ruangan yang berisi jam tua. Sean berhasil muter jam itu sampai tiba-tiba ada pintu rahasia kebuka guys. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam lorong itu sampai nemu piano kotor. Di dalam sana mereka ngedenger ada suara Mika minta tolong buat dibukain pintu. Si Sean udah gercep mau ngebukain. Tapi malah di-stop sama si Ana yang tau persis kalau seorang Mika gak mungkin semudah itu kejebak di ruang rahasia. Dan feelingnya si Ana ternyata benar. Karena ternyata... Itu si monster biru yang lagi ngincer mereka guys. Monster itu udah ngereok ngebikin Sean Gerret anak buat pergi ke ruang sebelah. Dalam ruangan itu ada meja yang dirantai. Dan ajaibnya Sean bisa ngebobol gemboknya guys. Baru aja Sean mau ngebuka. Mereka udah didatangin sama si monster biru yang siap nyulik mereka. Sambil cekernya gemeteran, Sean berhasil ambil isi meja itu yang ternyata cuma sehelai sapu tangan dong. Sehabis ambil sapu tangannya, mereka ngibrit ke ruangan lain sambil diikutin si biru. Sean pun nyuruh Ana segera turun buat nyari clue lain. Tapi yang mereka temuin malah badan Mika yang udah jadi bangke. Mereka pun kena mental sampe kudung ngemper. Bentar gara-gara gak kuat uji nyali lagi. Sean pun bilang selanjutnya mereka harus ngebersihin touch piano tadi pake sapu tangan. Karena disitulah petunjuk selanjutnya berada. Tapi tiba-tiba pintu sebelah kebuka dan nampilin Hiroshi yang sama-sama mengkaget. Lihat penampakan Mika yang udah jadi dendeng balado. Ana pun menyuruh Hiroshi tabah karena mereka bisa keluar dari sini sebelum jadi tumbal selama bisa nyelesain teka-tekinya. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke ruang piano dan bersihin touch-nya yang ketutupan darah, guys. Sehabis touch-nya bersih, mereka bisa ngebuka berangkas yang isinya kunci lagi dong. Kunci itu pun diambil sama si Ana yang ngebawa mereka ke ruang bawah tanah. Tapi ternyata si Takuro udah disana duluan, guys. Karena gelap, buts, Hiroshi ngide nyalain lampu. Dan tiba-tiba... Hiroshi malah kena sambit si Takuro yang panik karena tau-tau digrebek, guys. Ana bilang kalau mereka mau nyelesain teka-teki biar bisa keluar dari game jagal. Tapi Takuro yang otaknya kapasitas 2G doang lagi-lagi ngira si Ana halu macem Mika. Ana yang udah gak tahan sama kelemotan si Takuro nyuruh Sean buat cerita apa yang terjadi. Tapi si Takuro malah ngamuk dong. Takuro gak suka nama Sean disebut-sebut. Karena ternyata... Oh my god! Sean sebenernya udah almarhum. Dan dia selama ini ada di dalam kardus yang dibawah si Takuro, guys. Takuro sengaja ke rumah angker ini karena mau ngilangin jejak Sean yang udah dia gebukin sampe jadi penyet. Selama ini Sean sendiri gak sadar kalau dia udah jadi arwah gentayangan. Dan cuman Ana yang bisa ngeliat dia, guys. Jadi kemarin Takuro kebablasan geprek pala Sean gara-gara ngamuk kalau game buatan si Wibu ini pake namanya tanpa izin. Setelah sadar, arwah Sean mendadak ngilang dari pandangan si Ana, guys. Takuro yang ngerasa kalau Ana ini udah tau terlalu banyak tentang kejadian Sean membuat dia pengen maketin Ana ke alam baka ngikutin jejak adenya dan juga Sean. Tapi tiba-tiba... Tepat pada waktunya muncul si Biru ngehap Takuro di hadapan Ana yang ogah nolongin, guys. Ana malah ngebangunin si Hiroshi dari pingsannya dan geret dia ke lantai atas mumpung si Biru masih asik mukbang. Ana ngebopong Hiroshi yang cekernya ke seleo padahal si Biru ada di belakang mereka. Hiroshi yang gak mau nyusahin Ana nyuruh dia buat segera lari aja tanpa dia. Hiroshi nyuruh Ana ngeikhlasin dia dan pergi sekarang juga sampai akhirnya... Hiroshi pun meninggoy kecaplok si Biru bulat-bulat, guys. Tapi badan Hiroshi gak semantep Takuro. Makanya dia terus ngejar Ana yang dagingnya lebih empuk dan gurih macam daichang. Ana terus menyebut maha kuasa biar dikasih anugrah bisa berumur panjang. Tapi dia gak tau gimana caranya nyelesain teka-tekinya. Si Ana udah terima nasib aja sambil dengerin si monster yang diruin suara Hiroshi. Dan tiba-tiba Ana dapet mukjizat. Ingat kata-kata Shishan kemarin yang bilang kalau cara biar bisa menamatkan game cuma dengan milih takdirnya sendiri. Meskipun Ana gak paham tapi dia mencoba terus yakin kalau dia bakal selamat dan tiba-tiba... Meskipun dibalik pintu itu ada suara monster... Dengan kekuatan kunfaya kun dia yakin ngebuka pintu itu yang ternyata... Ngembalikan dia ke momen dimana terakhir kali dia ketemu Shishan dalam keadaan hidup, guys. Ternyata setelah berhasil menamatkan game itu dia bakal balik lagi ke masa lalu. Jadi time loop gitu, guys. Hal ini juga seakan menjadi pertanda kalau jangan sampai dia meninggalkan Shishan sendirian di sana. Karena kalau enggak dia pasti akan mati digeprek sama Takuro dan game pasti akan terulang kembali. Ngeliat temannya masih sehat walafiat, Ana seneng banget sampai menggandeng Shishan sambil bilang... Kalau dia bakal ada di sampingnya untuk nguatin dia. Dan akhirnya... Eits, ternyata masih belum ada akhirnya karena ada part 2-nya nih, guys. Kalau gitu udah tau kan? Hehehe... Lanjut, lanjut, bro! Itulah dia cerita dari film A.O.O.N.I. Prat 1. Gimana, guys? Ending yang cukup mem-backroomkan sekali, bukan? Filmnya gelap, buts. Macem jokes para anak broken home yang perlu subsidi PLN biar cerah hidupnya. Nah, ini endingnya emang agak gantung sih kayak hubungan kalian. Tapi tenang, ae. Udah ada Prat Jebrot-nya kok, guys. Yang mau aku lanjut, yuk buruan komen di bawah ya. Kalau misal video ini tembus 10.000 likes dan 1.000 komen, pasti akan alekin langsung upload videonya. Yuk, guys, tembusin! Dari sini pesan moral membagongkannya kita belajar. Kalau mau pakai nama orang, mending izin dulu deh biar nggak kena copyright sampai nyawa pun jadi taruhan ya, guys. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang minggung, yang masih pada puasa. Ayo, semangat puasanya. Kita tamatin ya sampai endingnya nanti. Kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke grup WA keluarga besar, temen-temen, besti, keselingkuhan, siapapun itu. Dan jangan lupa like video ini, tembusin sampai 1.000 likes dan 10.000 komen ya. Subrek juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video dari Alekin. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, fillin' up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see. Whoa, it's takin' over, damn no closure, movin' closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober.